Untuk meningkatkan pelayanan publik, bagian humas dan protokol Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat menggelar informal sharing. Kegiatan yang dikemas santai ini dipusatkan di pelataran kantor bupati dan dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Bagian humas dan protokol Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat menggelar informal sharing. Kegiatan ini dipusatkan di pelataran kantor bupati dan dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Kepala bagian humas dan protokol Kabupaten Pasangkayu mengatakan, kegiatan ini merupakan wadah komunikasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah untuk menyerap informasi yang akurat. Kegiatan tersebut sengaja dikemas santai dan sederhana untuk mempererat tali silaturahmi antara pegawai negeri sipil, termasuk para pimpinan organisasi perangkat daerah yang selama ini dinilai mulai renggang. Informal sharing itu sebuah kegiatan yang merupakan wadah komunikasi antara lintas sektor, pemerintah Kabupaten Kabupaten Jutara. Jadi kegiatan ini kita kemas dalam bingkai kekeluargaan dan menjalin tali satu rahim. Biasanya kalau selama satu bulan kita bekerja itu kan kondisi formal itu terkadang informasi itu tidak terlalu maksimal ya. Terkadang kita sedang menyampaikan beberapa hal yang bersebut informasi. Jadi mungkin lewat kegiatan ini yang lebih santai mungkin kita bisa berbagi informasi apapun. Informal itu kan saya ambil dari pendidikan informal yaitu pemanfaatan lingkungan untuk berbagi informasi kepada semua orang. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten 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 Jutara dan siapapun bisa menjadi narasumber untuk berbagi informasi seperti itu. Saya ingin sampaikan melalui kesempatan ini, kalau yang sifatnya sosial apa, sekarang ini dia dikosok sana orang kayu dikongsi, 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 dikongsi. Ia berharap seluruh pihak bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak menimbulkan efek negatif di kelangan masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan bisa memenimalisir miskomunikasi antara kepala OPD di lingkup Pemda Pasangkayu agar informasi yang disampaikan ke publik benar-benar akurat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ilham Jurnal TV mengabarkan.